Halo guys, ini dia Suzuki Jimny yang JB74 Ini gak udah dari lama ya, ada request nih Dan akhirnya baru nomor nih Untuk harganya 540 juta dan ini nik tahun 2020 Untuk kotaknya bisa cek di description Untuk headlamp yang Jimny dimasukin ke Indonesia dia Project LED ya, kayak gini Sain disini tapi masih bawa kelam Grillnya, pitam dog, kecuali Kelumnya disini ya, dia belum Suzuki Disini dia ada foglamp, glistambo defektor Dan dia juga ada headlamp bolster tuh Nih, posisinya disitu Dan Jimny JB74 ini masih CBU Jepang ya Dan ini memang langkah nih Jimny JB74 dan bilap dari Jepang Karena infonya nanti dengan dengar bakal masuk nih Jimny yang CBU dari India Untuk fileknya pake ban Dunlop Grand Track ya AT20 dengan profil ban dia 195, 60, 80, R15 Banyak 15 cincu ya Finishing disini dia grey Dia juga ada set over fender ya Sain dia defender, setelahnya warna hitam Door handle disini juga moda cungkil ya Sewarna body, sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Ini panjang banget ya Karena dia cuma short wheel base dan dia 4 seater 3 doors Disini full plastik ya Door trimnya Door handle disini dia chrome Disini sama ya Hal plastik Ada door pocket dan speaker Untuk jok pengaturan manual Cuma ada pengaturan reclining dan sliding aja Disini ada tuas membuka tanky Transmisi Matic ya Dua pedal Disitu ada footrest Untuk buka cup mesin dari sini ya Disini ini dummy nih Bukan buat DC Dia sudah attic mirror dan sudah ticket rack Cuma sayangnya smart key ya Disunat nih Malah pakai kunci biasa tuh Disini ada headlamp washer Headlamp leveling Untuk bahan dashboardnya disini Semua hard plastik ya Disitu juga ada kisi AC Nah makanya karena Gas marky Kuncinya kayak gini nih Masih kunci biasa Ciri kasus-kiri sengkatan ya Kayak Ignis Kayak A3 gitu Semuanya kayak gini nih Udah nyatuh sama remote Udah imobilizer juga kok Kuncinya kok Sekarang kita coba start up Nyalakan kondisi pintu terbuka Nah ini ya Kayak gini Kita coba start up Ini kanam etek ya Nggak perluin jokup ring Untuk disini dia ada Odometer Trip A Trip B Untuk di kanan ini pengaturan MID ya Yang dikiri cuma odotrip Ini ada sisa bensin Rata-rata konsumsi BBM Rata-rata konsumsi BBM Balik lagi ke sisa bensin Bedarannya ember ya Dia oran Ini kayak gini Untuk di kanan sini Dia sakla headlamp Dia sudah auto Ada sakla fog lamp depan ya Kayak gini Yang dikiri sini Wiper Dia sudah intermittent Dan dia juga ada Wiper belakang Setiapnya kayak gini ya Modanya Tiga palang Kasanya kayak gini Di kiri sini Dia ada tombol audio string switch Ada bluetooth telephony Di kanan juga dia ada Pengaturan Police control Untuk airbag Dia dua Pengaturan Setir Di sini Dia Tiap ya Belum teleskopik Serta Setir juga Di jai klit ya Kayak gini Ini udah Leather wrap steering wheel Untuk T-driver Di sini Gak ada hand grip Sun visor Di sini ada Card holder Dan vanity mirror Cuma belum ada Lampunya Di sini ada Lampu baca Kayak gini Seperti tengah Dia Dainat view Sudah dapat Head unit ya Nih Dia monitor Mirip yang dipakai R3 Kuara awal Nih Ya kayak gini Ada radio Terus di sini ada Weblink Bisa USB Radio Power off iPod bluetooth Bisa Spotify juga Nah itu aja Gak ada lagi Nah nih Ada kamera Ada spesial juga nih Sama Bluetooth Udah gak ada lagi Di sini dia Ada kisi AC Dua biji Ada hazardnya AC Dia udah digital ya Climate control nih Untuk pengaturan Asumburan juga Dia lengkap nih Sampai ke kaca depan Untuk di divoger Untuk di divoger Di sini ya Ini front divoger Ini Speed fan Open close air Ini on off AC Ini buat off AC AC dia bisa hitir ya Sampai 32 derajat celcius nih Dan power inung disini nih Dia ada depan Yang auto tuh CC driver Ya auto turun dan auto naik Yang di penumpang depan masih manual Udah dashboard di control ya Kalau misalkan kita tahan Nanti dia Empat yang stabil control nih Disini dia juga ada Heal design control Nah nih Yang Fitur keunggulannya Di gym nih ya Dia ada Heal design control Disini dia ada Power outlet Disini ada input USB ya Buat ke head unit Dan ada laci penyimpanan Transmisinya Nah nih ya Matic Dia gear AT 4 speed Dan kalau saya mundurkan mobilnya Belum ada kamera mundur ya Apalagi sesu parkir nih Gak ada kamera mundur Dan sesu parkir Ini ada Overdrive disini Nah nih ya Knop loader nya masih yang Conventional nih Belumnya pake Knop Ini 2H Kalau 4H Dia tinggal Turuninnya kayak gini Kalau 4Law Kita mesti di press Baru ke 4Law Nah gitulah kurang lebih Park break disini Dia mechanical ya Ujungnya disini Dia chrome Ada laci penyimpanan Dengan 2 buah cup holder Ini jok aslinya Nih Dia fabric Warnanya hitam Seat pad disini Modal fix Hand grip disini fix Sun visor Disini tuh ada vanity mirror Ada card holder Cuma gak ada lampunya nih Ini airbag sisi penumpang depan Ini ada hand gripnya ya Disini Untuk laci disini Dia standar Belum self opening Dan ada input USB lagi nih Jadi ada 2 USB ya Satu di jelaci Satu di Konsol tengah tuh Ini layout dari dot rim nya Sekarang kita lihat dulu Ke belakang ya Yuk kita lihat ke belakang Untuk buka tank gain Dari sini ya Bensin tanpa timbal aja Untuk kram belakang disitu Dia tromol Stop yang belakang juga dia Blue melody ya Masih buah lamp Nih Dan ini dosennya Jimny all grip Karena dia 4WD Untuk disini Barang setupnya ya Dia kayak konde Cuma gak ada tutup cover nih Dan untuk buka bagasi Pake handle Mau ada cungkil Nah nih Dia ada bagasi Kalau kita buka Bagasi Nah kalau misalkan Kita kursinya Ditegakin Space nya sih gak banyak ya Dia gak terlalu banyak nih Buat Akomodasi Cuma ada itu Kalau kita misalkan lipat Nah Ini space nya baru lumayan nih Lumayan Lumayan ada lah Gak terlalu banyak Dan pelipatan kursi Dia split ya 50-50 Kita angkat lagi nih Nah Dan Oh ya Kursi ini juga bisa direbahkan ya Ini step paling tegak Ini paling rebah banget Jadi bisa direbahkan ya Kursi dibaris ke Gue ini Nih ya Isan dari belakangnya Suara for all Suzuki Jimny yang JB74 All grip Nah nih Nik 2020 Di belakang sini Dia ada Re-wiper Redivogger Hemosop lamp Dengan antena model Shotball Untuk dibawah sini Dia bahan syrupnya Penggerak belakang juga Ini 4WD Dan sekarang kita lihat Ke belakang Aksesnya kayak gini nih Nah Kita tarik aja Sip Duduk di baris kedua Nah Ini sebenernya masih Gak terlalu lega sih Tapi masih ada Masih ada lah Lumayan Ini ada space 2 jarian Cuma tadi ini terlalu mundur ya Tapi posisi duduknya Cuma disini Gak ada sipe pocket ya Di bagian driver Baru ada di sisi Penumpang depan aja nih Dia penggerak 4WD Makanya dia ada tunneling ya Yang agak tinggi nih Dan dia layout Dari dashboard Dan dot rimnya Suzuki Jimdi Yang JB74 Nah nih Untuk di belakang sini Dia hangripnya Modal fix Seatpad disitu Dia masih kelihatan Tonjulannya Headrest dia Agistable Dodo nya Pelipatan dia 50-50 Kursi juga dia Tadi bisa direbahkan Di belakang sini Juga ada Lampu kabin Untuk headroom Baris kedua Dia Oke lah Lumayan lega nih Gak sempit Dan tadi Belakang juga sama ya Headripnya disini Modal fix Disini tuh Bisa jadi Leceh penyimpanan ya Yang terbuka Kayak gini nih Pukirnya juga sama tuh Yuk Sekarang kita lihat ke depan Dan kalau mau narik Kursi juga bisa Dari belakang ya Tinggal kita injek Tuas ini Nah Biarkan nanti dia Sliding sendiri Dan langsung maju ke Posisi yang Paling maju bentok Yuk Sekarang kita lihat ke depan Nah nih Untuk sisi penumpang depan Juga sama ya Dia pengaturannya Cuma ada Reclining dan Sliding aja Dan nilai out dari dashboardnya Secara overall Dari penumpang depan Kayak gini Tuh Untuk mesinnya Sama ya Kayak yang dipakai di R3 Kodenya K15B Sama silinder ya Dengan V50 Itu cuma Setting ke tenaga Beda ya Yang ini tuh Cuma 102 PS Untuk toksinya Dia 130 Nm CPU dari Jepang Ini modul ABSnya ya Untuk chrome mesin Disini masih Warna dasar Jadi gak full dicat ya Untuk kapsin Tapi dicat ya Dan belum ada Perdamnya Dan untuk Draven dia berpenggerak 4WD Oke Demikian video saya Mengenai Suzuki Jimny yang JB74 Terima kasih telah memastikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya